Wah wah tentunya seneng banget ya kalau kita lagi ada di indoor playground terus kita membuntutin anak-anak kita yang ingin bermain disana ya teman-teman Dan mereka tuh pasti seneng banget sih ada di indoor playground seperti ini teman-teman Nah yang perlu dicatat teman-teman ketika kalian berada di indoor playground atau di tempat bermain manapun ya atau dimanapun itu Apalagi di indoor playground seperti ini sih ya Nah itu kalian harus bisa memberikan perlindungan yang pertama ya kepada anak-anak yang bermain disana Terutama anak-anak kita dan juga melindungi anak-anak yang lainnya ya teman-teman Nah perlindungan yang pertama yang harus kita pakai yaitu memakai masker Nih seperti ini ya kemudian kita juga bisa memakai kaos kaki ya Kemudian juga kita harus selalu sedia dengan menggunakan hand sanitizer syukur-syukur di indoor playgroundnya atau di tempat bermainnya Nah itu ada hand sanitizer nya fungsinya apa sih teman-teman ya fungsinya untuk meminimalkan transmisi-transmisi kayak bakteri, virus ya atau mungkin mikrobiologi yang lain seperti itu ya teman-teman yang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu nih teman-teman ya Apalagi sekarang ini lagi musim yang namanya kayak flu Singapura atau HMFD kemudian ada juga kayak influenza kemudian juga ada kayak covid ya yang saat ini masih ada ya kan Nah ini kan apa namanya transmisinya ini kan melalui kayak kontak gitu loh antara kulit dengan kulit atau mungkin kulit yang menyentuh benda-benda yang ada disitu kemudian disentuh dengan kulit yang lain Nah ini bisa sih ketularan seperti itu ya Nah untuk meminimalkan ini Nah kita harus apa namanya menyiapkan itu tadi masker, kaos kaki, nah juga hand sanitizer oke Nah itu teman-teman yang harus kalian ingat ya teman-teman kita harus bisa melindungi diri kita, anak kita dan lingkungan yang di dalamnya itu tidak hanya ada anak kita saja Tapi ada anak-anak yang lain ya teman-teman Oke ingat ya kesehatan itu nomor satu ya ketika kita sehat pasti kita juga akan bahagia dan sejahtera akan mengikuti dengan sendirinya Begitu teman-teman Oke salam sehat catatan harian kuliah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax